Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kabupaten Tapin peringati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Aulata Masaset dan Tapin. Kegiatan yang mengusung tema menuju keluarga bebas tanting untuk Indonesia Maju ini merupakan momen untuk merefleksikan pentingnya institusi terkecil dalam suatu masyarakat yakni keluarga. Menurut Hajah Aluljana, kegiatan kali ini tak hanya peringati Harganas namun juga mengadakan beberapa pelayanan, misalnya pelayanan KB, donor darah, dan pemeriksaan penyakit tidak menular. Di acara puncak ini juga ada pelayanan. Satu adalah pelayanan untuk keseritaan KB, pemasangan implan, MKJP, tadi sasarannya ada 5 orang, kemudian bekerja sama dengan PMI, kita donor darah, dan cek tensi darah. Kemudian dengan DINKES, kita bekerja sama, pemeriksaan, penyakit tidak menular. Mudah-mudahan semakin kita selalu memperingati Harganas, semoga semua keluarga di Tapin itu menjadi keluarga bahagia, sejahtera. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Tapin dan Bupati Tapin yang juga hadir dalam kegiatan Hari Keluarga Nasional ini, mengharapkan agar seluruh stakeholder terkait dapat terus berkomitmen untuk menurunkan stunting, guna capai Kabupaten Tapin zero stunting. Mudah-mudahan semua ilmu masyarakat, stakeholder, jinas, dan juga perusahaan bisa berkomitmen untuk sama-sama menurunkan stunting. Targetnya sendiri kapan selesai? Targetnya kalau dari pemerintah pusat tahun 2024 harus 14 persen, sedangkan kita sudah 14,5 persen. Jadi kalau kita untuk menyamakan dengan standar nasional, kita memerlukan menurunkan sekitar 0,5 persen. Tapi mudah-mudahan kita bisa menurunkan ke 14 persennya itu tadi. Bahwa stunting itu tidak mungkin kita membenahi yang sudah ada. Artinya kita bagaimana berpikiran, harusnya kita ke depan itu muncul lagi stunting baru. Itu yang penting. Jadi kalau stunting baru itu kan tidak muncul lagi, artinya kan kita bisa lebih baik. Nah sekarang untuk menangani itu kan bagaimana sebaiknya. Kita kan misalnya tim kita ini kan supaya terlebih terarah lagi. Rizky TAPIN TV